Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Sommet Nah teman-teman, mumpung lagi musim cempedak di Pontianak Yuk kita bikin lapis legit cempedak Nah untuk bahannya, disini aku pakai margarin sebanyak 300 gram Teman-teman boleh ganti dengan butter Kuning telur, 20 butir kuning telur Kemudian gula halusnya 130 gram Kemudian untuk terigunya 1,5 sendok makan Kentan manisnya 70 gram Kemudian untuk daging cempedaknya ini Kalian pakai kira-kira 300-400 gram ya teman-teman Kemudian ini kita pisahkan antara biji dan juga dagingnya Lalu dipipikan ya Nah untuk resepnya teman-teman bisa cek di video ini dan juga di kolom deskripsi Oke yang pertama, kita mau kocok kuning telur dan juga gula halus Sampai mengembang dan juga kental bergecah Disini aku pakai hand mixer, kita pakai kecepatan yang paling tinggi Ini kuning telurnya dikocok, kurang lebih 7-8 menit ya Nah kalau sudah mengembang dan juga kental berjecak seperti ini Kemudian kita sisikan dulu sebentar Sekarang kita mau lanjut kocok margarin dan juga kental manis Nah ini margarinnya kita kocok Sampai mengembang dan juga lembut ya teman-teman Jadi kalau pakai hand mixer kurang lebih 10 menit Itu sudah mengembang dan juga lembut ya Nah kalau sudah seperti ini Barangnya sudah mengembang ringan dan juga lembut Ini mau kita matikan mixernya Kemudian kita campurkan margarin ke dalam adonan kuning telur Kemudian kita juga campurkan bahan kering Disini aku pakainya cuma terigu ya teman-teman Jadi untuk terigunya teman-teman juga boleh ganti dengan susu bubuk Lalu ini kita aduk pakai mixer Ini pakai yang kecepatan paling rendah Dan diaduk sampai benar-benar tercampur merata Oke ini untuk adonan lapis legitnya sudah selesai ya teman-teman Jadi adonannya sudah siap dipanggang Nah untuk loyangnya aku pakai yang ukuran 18x18 Di bagian dasar loyang aku olesi dengan margarin Dan alasi dengan baking paper Nah untuk adonannya setiap lapis kalian boleh timbang sebanyak 70 gram Nah teman-teman kalau ingin bertanya Apakah boleh menggunakan loyang yang lebih kecil boleh Kalau kalian punya loyang ukuran 16x16 Boleh pakai loyang ukuran bulat atau yang persegi ya Jadi untuk lapisan yang pertama ini panggang dengan api bawah Kurang lebih 10 menit Nah setelah 10 menit dan di bagian tepinya sudah kering Kalian pindahkan di api atas Kalau aku pakai oven ini Kalian pindahkan di rak yang paling bawah Panggang sebentar aja sampai permukaannya kuning kecoklatan Seperti ini Nah kalau sudah ini kita tuang lagi dengan adonan lapis yang baru Kemudian diratakan ke seluruh permukaan kue lapis Dan juga di bagian tepinya ya teman-teman Jangan sampai ada yang tidak terlapisi oleh adonan lapis legit Nah sekarang kita mau panggang dengan api atas aja Karena ini lapisan yang kedua dan untuk lapisan yang seterusnya Kurang lebih 5 menit untuk setiap lapisnya Kalau oven yang aku pakai ya teman-teman Jadi kalian disesuaikan aja dengan oven yang teman-teman pakai Nah sebelum kita beri dengan adonan yang baru Ini kita tekan dengan penekan lapis Dan ini adalah lapisan yang ketiga ya teman-teman Jadi sebelum kita beri dengan daging cempedak Permukaannya ini kita ratakan dulu adonannya Nah setelah rata kemudian kita beri dengan daging cempedak Ini kita susunnya seperti menyusun prunes ya teman-teman Jadi sama aja Nah untuk cempedaknya teman-teman juga boleh ganti dengan topping yang teman-teman inginkan Nah kemudian kita lanjut panggang lagi hingga matang ya teman-teman Jadi untuk penyusunan daging cempedaknya itu Aku susun di lapisan yang ketiga ya teman-teman Nah setelah lapisan yang pertama, kedua dan yang ketiga Kalian ratakan adonannya Kemudian susun dengan daging cempedak Oke teman-teman sekarang aku mau selesaikan dulu Adonan lapisnya hingga habis Dan sampai lapis legit cempedaknya selesai Terima kasih telah menonton! 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 Nah teman-teman ini dia lapis legit cempedak sudah selesai aku bikin Dan ini sudah lapisan yang terakhir ya Sudah matang sudah kita beri dengan daging cempedak permukaannya Nah ini tampilannya sangat cantik dan juga eksotis ya Dari warna cempedaknya yang orange itu teman-teman Nah sekarang kalau sudah dingin kita keluarkan lapis legit cempedak dari loyangnya Nah setelah kita balikan kemudian seperti biasa kita mau potong Nah teman-teman kalau potong di bagian yang tidak ada cempedak seperti ini Biasanya lapisannya tanpa cempedak kelihatan seperti ini ya teman-teman Nah jadi teman-teman harus potong yang ada daging cempedaknya ya Baru lapisannya itu akan terlihat daging cempedaknya Nah teman-teman ini pasti teman-teman sudah yakin banget wangi sekali aromanya ya teman-teman Jadi ini daging cempedaknya juga melimpah Oke sekarang aku mau cobain karena ini udah wangi banget menggoda banget aromanya Dan ini rasanya enak banget teman-teman Lembut dari lapis legitnya Wangi dari cempedaknya dan juga ada rasa kenyal dan legit dari daging cempedaknya Oke teman-teman kalian wajib coba resep lapis legit cempedak yang kali ini aku share Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Semoga kalian suka sama resep yang satu ini Jangan lupa di rekuk ya teman-teman Oke kalau gitu sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya